Itu jadi atensi kami juga semua media tentunya Pak Kawian. Tapi pertanyaan saya begini Pak, untuk tadi bicara konteks ini kan anak di bawah umur usia 15 tahun, terus kemudian perannya dua, pengedar dan juga pengguna narkoba. Itu sistem peradilan anak memandangnya seperti apa Pak? Terutama untuk ancaman hukumannya ya Pak ya? Baik, kalau sistem peradilan anak tentu saja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Di situ diatur mengenai bagaimana hukum memperlakukan anak yang terkait dengan tindak pidana, baik itu sebagai saksi, baik itu sebagai korban, ataupun juga sebagai anak yang berkonflik atau yang menjadi pelaku. Nah, di situ akan ada perlakuan khusus karena itu anak ya. Ya antara lain tidak boleh dicampur dengan tahanan dewasa gitu. Kemudian juga nanti terbuka kemungkinan hal-hal yang pengaturannya di luar peradilan begitu. Oke, artinya saat ini juga masih terus kita lihat ya bagaimana kemudian proses hukum.